Sekarang kita akan membuat bagian lengan, dimulai dengan menggunakan benang warna kulit, buat 2 chin, lalu buat 6 sc di chin kedua dari hook. Yang disini tidak dihitung, jadi yang disini, 1, 2, yang kedua dari hook. Bila teman-teman lebih suka menggunakan magic ring, bisa menggunakan magic ring. Lalu, round kedua kita akan membuat 6 sc, begitu juga dengan round ketiga. Jadi, round 2 dan round 3 membuat 6 sc keliling 2 round. Nanti kita ketemu di akhir dari round ketiga. Saya sudah sampai di akhir dari round ketiga. Ini sc yang terakhir, sc ke-6. Sebelum menyelesaikan sc, kita ganti benang warna dress. Lalu, kita akan membuat round 4 menggunakan benang warna dress 6 sc. Saya mengikutkan benang-benang yang sebelumnya, di belakang sini, supaya lebih kuat. Sekarang, sebentar lagi kita akan potong benang warna kulitnya, tidak kita pakai lagi. Seperti ini. Selesaikan round 4, lalu lanjut dengan round 5, sampai dengan round 13. Sama, hanya sc. Jadi, tiap roundnya 6 sc. Total keseluruhan, yang menggunakan benang warna dress, ada 10 round. Jadi, dari round 14 sampai, eh maaf, dari round 4 sampai round 13. Selanjutkan, teman-teman. Setelah, kita punya 10 round warna dress, kita potong benang cukup panjang untuk nanti menjahit ke badan. Kita lepas, kemudian kita tutup lubangnya ini, oh yang di bagian tangan, tidak usah diisi. Jadi, kosongan seperti ini saja. Kita tutup, menggunakan round looknya, ditarik seperti ini ya, dimasukkan lewat round looknya. Tarik, sudah menutup, kita buat 2 untuk tangan, saya sudah buat 2. Jadi, kita bisa langsung jahit ke badan boneka. Untuk lengan, karena ini badan bonekanya tidak terlalu lebar, saya hanya menyisakan satu yang paling panjang, talinya, benangnya, maksud saya. Karena, nanti saya lebih suka untuk memasukkan langsung gini. Jadi, langsung ke 2 sisi seperti ini. Jadi, langsung pasang sebelah sini juga. Seperti ini. Kita pasangnya di antara round 29 dengan 28. Karena ini round 30. 30, 29, 28. Jadi, di sekitar ini. Nah, ini saya langsung tusukkan, menembus ke sisi satunya. Seperti ini. Jadi, jahitnya seperti itu. Ini tadi juga agak panjang. Setelah saya tutup, saya rapikan ke bagian lenganya sini, lalu potong. Jadi, sebelah nanti tidak ada ujung tali atau ujung benang. Jadi, ini langsung putih. Saya rapikan bentuknya yang tidak rata ini di bagian dalam, dari sisi dalam ini. Jadi, supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. di jahit tadi. Nah, dapetnya langsung dapet 2 sisi seperti ini. Selanjutkan jahitnya, teman-teman. Sesudah tangannya di jahit, supaya tidak kelupaan, kita sulam hidungnya. Caranya dari belakang seperti ini, dari belakang kepala, bisa atau mau dari bawah sini, juga bisa lembus sampai bagian tengah-tengah sini. Kurang lebih, kalau dari garis mata yang sebelah sini, bisa di bawahnya satu sini. Lebarnya, 2 stich ya. Kalau jarumnya kurang panjang, bisa pakai yang paling panjang itu, sekitar 5 cm. Saya tukar pakai yang panjang ya, jarumnya. Bisa dilihat bedanya. Nah, sekitar ini ya. bedanya. Nah, kalau ini musuhnya bisa meluasa. kalau ini musuhnya bisa sisakan sedikit. Seperti ini. lakukan berulang beberapa kali. Sampai dirasa hidungnya cukup mancung gitu ya. Bisa sekitar 4 atau 5 kali, atau mungkin lebih dari itu. Silahkan. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kalau dirasa sudah cukup kita kembali ke belakang di tempat awal sini kalau licin bisa dibantu pakai penjapit untuk mencabut lalu di bagian belakang bisa kita buat tali untuk mengamankan seperti ini kita buat simpul seperti ini kemudian kita potong bisa ditarik dari sisi lainnya atau ditusukkan masuk ke dalam stitchnya seperti itu sekarang kita lanjut bagian dress kita akan kerja di bagian FLO dari run yang disisakan di sini di dress ini dari bagian belakang selamat menikmati kait benang di sini karena kita akan kerjanya dari atas ke bawah ini maaf ya ini di putar jadi kerjanya dari yang sebelah sini seperti ini kita buat 2 chain 1 2 2 chain ini tidak dihitung sebagai stitch apapun ya lalu kita buat dc di stitch yang sama di stitch yang sama satu kali lagi dc yang sama jadi di setiap stitchnya nanti kita buat 2 dc untuk dc increase ya selamat menikmati jadi nanti total di akhir dari round 1 ini kita hitungi dari satu lagi ya kita akan punya 40 dc saya sudah di akhir dari round 1 ini dc terakhir lalu kita akan buat slip stitch di dc yang pertama bukan di 2 chain tapi di dc pertama nah seperti ini lalu lalu round kedua kita buat 2 chain lagi tidak dihitung sebagai apapun ya kemudian 1 dc di stitch yang sama lalu lalu 1 dc di stitch berikutnya seperti itu terus round 2 1 dc di setiap stitch round 2 sampai dengan round 10 kita ulang 9 round seperti itu masing-masing stitch hanya diisi dengan 1 dc jadi tiap round nanti akhir dari tiap round adalah 40 stitch sampai ketemu di akhir hasil akhir dari dressnya seperti ini sudah dirapikan bagian belakang saya selipkan seperti ini pinangnya sepatu juga sudah dirapikan tolnya sudah jadi boneka sudah jadi tinggal menambahkan aksesorisnya kawan sudah jangan lupa sampai diкрong di musik abd